Tau gak apa bedanya kamu dengan kursi? Kursi? Makin lama makin antik. Tapi kalau kamu, makin lama makin cantik. Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang video vertikal. Format video yang semakin populer di era smartphone. Tapi apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yuk simak videonya sampai habis. Jadi kelebihan video vertikal yang pertama adalah lebih cocok untuk mobile. Format vertikal pas banget dengan layar smartphone yang memanjang. Gak perlu repot-repot muterin HP guys. Tinggal scroll aja bisa menikmati konten. Yang kedua, lebih menarik perhatian. Di tengah lautan konten horizontal, video vertikal bisa jadi penyegar dan menarik perhatian penonton lebih cepat. Dan yang ketiga, lebih mudah dibikin. Gak perlu kamera fancy, cukup pakai smartphone dan edit di aplikasi yang banyak tersedia. Keempat, cocok untuk live streaming. Platform seperti Instagram dan TikTok lebih mengoptimalkan video vertikal untuk live streaming. Tapi pastinya video vertikal juga punya kekurangan. Yang pertama adalah ruang lingkup lebih sempit. Bentuk vertikal membatasi ruang lingkup pengambilan gambar sehingga gak bisa menangkap semua objek dengan jelas. Yang kedua, kurang cocok untuk layar lebar. Nonton video vertikal di layar lebar seperti laptop atau TV bisa terasa aneh guys. Dan terpotong ada item-itemnya gitu ya di kanan kirinya. Dan yang ketiga adalah kualitasnya bisa berkurang. Pengambilan gambar vertikal dengan smartphone bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih rendah dibandingkan dengan format yang horizontal. Dan yang terakhir, gak semua platform mendukung guys. Beberapa platform masih lebih memprioritaskan video horizontal sehingga video vertikal mungkin tidak ditampilkan dengan optimal. So, guys, video vertikal punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kamu lebih suka format horizontal atau vertikal nih, tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Jadi, buat teman-teman yang suka video tentang education, teknologi, bisnis, dan juga game. Silahkan like dan subscribe untuk tahu video yang lebih menarik lainnya. Sayonara! Terima kasih telah menonton!